Bahasa Pemprograman Dasar Bahasa sehari-hari kita Kemudian bagaimana sih cara kita membuat Bahasa Pemprograman Untuk membuat sebuah program Nah disini kita akan membahas itu semua Di dalam presentasi ini Oke lanjut Sebelum kita Bahas bahasa Pemprograman Kita harus tahu dulu Apa sih itu bahasa Bahasa adalah Cara atau alat untuk mengekspresikan Atau menyampaikan pemikiran Disini kita Dia itu sebagai manusia punya pikiran Kemudian ingin kita sampaikan ke orang lain Maka itu kita harus menggunakan yang namanya bahasa Entah itu bahasanya menggunakan mulut Bahasa suara Atau mungkin juga bahasa isyarat Seperti itu Sama seperti itu Kalau kita ingin berkomunikasi dengan komputer Kita juga harus menggunakan bahasa Bahasanya apa? Adalah bahasa Pemprograman Nah untuk bahasa Itu komputer sebenarnya punya sebuah bahasa sendiri Yang disebut dengan machine language Nah bahasa machine language ini sangat sederhana Karena komputer tidak memiliki intelligence Bahasa machine language itu Hanya terdiri dari Kumpulan Bit atau kumpulan Notasi 0 dan 1 0, 1, 0, 1, 0, 1 Yang membentuk pola-pola tertentu Sehingga Bisa Apa namanya Menggunakan Bisa Diubah nilainya Nah Komputer itu Apa namanya Hanya seperti anjing sirkus Jadi hanya bisa melakukan instruksi Yang dia tahu saja Kalau kalian misalnya Sering main game Kalau di game MMORPG misalnya Itu ada NPC ya NPC itu Adalah komputer Komputer itu kalau kita memasukkan Apa? Respon yang sesuai Maka dia akan menjawab Tapi Kalau responnya tidak sesuai Maka dia akan menjawab Seperti itu Itu adalah komputer Seperti itu Nah Komputer itu Hanya merespon instruksi-instruksi tertentu saja Nah Instruksi tersebut Itu disebut Instruksi list Atau EL Seperti itu EL itu sangat berkandung Dengan tipe komputer Yang Dipakai Oke Kita lanjut lagi Kan kita tadi sudah Membicarakan tentang bahasa ya Apa itu Apa tadi itu bahasa Bahasa adalah Alat Atau cara kita menyampaikan ide Ke orang lain Nah Bahasa itu juga punya komponen-komponen Komponen yang pertama adalah alfabet Apa sih itu alfabet? Alfabet adalah simbol yang digunakan Untuk membuat bahasa Kalau di Indonesia Alfabetnya itu adalah alfabet latin Yaitu ABCD Dan seterusnya Kalau di Arab Itu Alif Bata Kalau di Apa namanya Jepang itu ada Hiragana Katakana Kalau di Cina ada Pinyin Kalau di Rusia ada Simbol Kriptik Krilik Seperti itu Nah Kemudian yang kedua Selain alfabet Kita juga membutuhkan leksis Leksis itu apa? Leksis itu adalah Kumpulan Kosa kata Dari sebuah bahasa Misalnya Ada Eat Sleep Misalnya ada Kata Makan Tidur Pergi Kalau dalam bahasa Indonesia Kalau dalam bahasa Inggris Eat Sleep And Going Out Kalau dalam bahasa Jawa Ada Mangan Turu Lungo Kalau dalam bahasa Jepang Seperti apa? Nggak tahu ya Kalau bahasa Jepang Nah Itu adalah contoh dari Kumpulan Leksis Atau kumpulan kata Dari sebuah bahasa Di dalam bahasa Mereka Sendiri Juga ada Yang namanya Leksis Leksis Yang harus kita perhatikan Seperti itu Kemudian Ada juga Yang namanya Sintaks Sintaks itu adalah Kumpulan aturan Untuk menentukan Sebuah kumpulan kata Membentuk kalimat Yang valid Atau tidak Contoh kalimat valid Itu adalah Misalnya Pak Budi Pak Budi Pergi ke pasar Itu adalah Kalimat yang valid Sesuai dengan Sintaks Dari bahasa Indonesia Tapi kalau kita ganti Kita tukar Dan paknya Ke Budi Pergi Pak pasar Kira-kira itu Bisa dipahami Enggak Enggak bisa ya Karena Itu adalah Sintaksnya salah Aturannya salah Harus ada aturan Subjek Predikat Subjek Predikat Objek Kemudian ada Tambahan Ke Pak Di Dan seterusnya Itu harus ada Letak-letaknya Tersendiri Nah kalau di bahasa Programman Juga harus sesuai Dengan sintaksnya Seperti itu Dan yang terakhir Ini adalah semantik Kalau sintaks itu Berkaitan dengan Strukturnya Kalau semantik itu Adalah kumpulan aturan Dimana Sebuah Frasa Atau kalimat tertentu Masuk akal atau tidak Masuk akalnya gimana Misalnya Ada Budi makan nasi Itu Masuk akal ya Tapi kalau kita balik Nasi makan budi Itu gak masuk akal ya Masuk nasi bisa makan orang Seperti itu Nah Disini Ini adalah Empat keempat Empatnya juga Selain berlaku Kepada bahasa natural Juga Sangat berlaku Kepada Bahasa Pemprogramman Nah Untuk bahasa mesin sendiri Alphabetnya adalah Instruction list Kemudian Instruction list itu Sangat berbeda dengan manusia Dengan bahasa manusia Nah Karena Berbeda antara Bahasa mesin Dan bahasa manusia Sangat berbeda Maka Harus ada bahasa penengah Jadi bahasa yang bisa dipahami Mesin Juga bahasa yang bisa dipahami Oleh manusia Nah Bahasa itu adalah Bahasa pemprogramman Seperti itu Jadi Kalau kita berkomunikasi Dengan bahasa Pemprogramman Kepada komputer Komputer Langsung memahaminya Tetapi harus Dipuraikan dulu Menjadi bahasa mesin Baru dipahami oleh Komputer Nah Bahasa pemprogramman Yang sudah ditulis Disebut Source Code Atau Code Sumber Sedangkan File tempat Menyimpan Source Code Disebut Source File Seperti itu Itu adalah Contoh Itu adalah Apa namanya Tentang bahasa Pemprogramman Ada Source Code Dan juga Source File Seperti itu Nah Seperti yang saya Tadi bilang Bahwa Untuk bisa berjalan Di komputer Bahasa pemprogramman Harus dirubah Menjadi bahasa Mesin Nah Ada dua cara Mengubah bahasa Programman Menjadi bahasa Mesin Yang pertama Adalah Dikompile Atau Diterjemahkan Langsung Terlebih dahulu Sebelum Dijalankan Yang kedua Dienterpret Jadi Menerjemahkannya Secara On the fly Atau Secara Langsung Kita bahas Lebih dalam lagi Di selanjutnya Pada proses Compilation Atau Compile Itu Source Code Itu hanya Diubah Sekali Kemudian Dijalankan Berulang-ulang Jadi Source Code Yang diubah Itu akan Dibuat File baru File Executable Selva Dibuat Akan Menghasilkan Sebuah File Executable File Executable Itu adalah File yang Sudah Bisa Dibahami Secara Langsung Oleh Komputer Contohnya Kalau di Windows Itu adalah Program .exe Pokoknya .exe Itu Yang ada Di Windows Itu adalah Program Dengan Bahasa Adalah Adalah Instruksi Dalam Bahasa Mesin Yang sudah Bisa Langsung Dipahami Oleh Komputer Program Yang Melakukan Kompilasi Atau Merjemahkan Source Code Menjadi Executable Itu disebut Compiler Satu Bahasa Yang Bertipe Compilation Itu Ada Banyak Yang Pertama Adalah C++ Apa Itu C++ Silahkan Kalian Cari Sendiri Nanti Kemudian C C C Paskal Kemudian Bahasa Jawa Bukan Jawa Bukan Bahasa Jawa Bukan Bahasa Jawa Tapi Bahasa Java Kalian Cari Sendiri Nanti Gampang Yang Kedua Itu Adalah Interpretation Nah Kalau Interpretation Ini Apa Namanya Kode Diteraslasikan Setiap Program Dijalankan Jadi Computer Itu Saat Menjalankan Kode 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 Yang Kita Buat Menggunakan Bahasa Yang Berbasis Interpretation Itu Nggak Langsung Dijalankan Oleh Apa Namanya Computer Yang Langsung Tetapi Dijalankan Oleh Interpreternya Maka Interpretor Akan Setiap Kode Kita Dijalankan Maka Akan Menterjemahkan On the fly Secara Langsung Pada Saat Program Itu Berjalan Program Yang Menteraslasikan Sars Kode Dengan Cara Ini Disebut Interpretor Kemudian Program Dibuat Menggunakan Bahasa Berbasis Interpretation Itu Harus Didistribusikan Bersama Interpreternya Jadi Misalnya Kita Membuat Program Menggunakan Patent Bahasa Patent Bahasa Ular Negah Maka Pada Saat Kita Kompil Kemudian Kita Kirim Kepengguna Maka Interpreternya Juga Harus Disertakan Seperti Itu Contohnya Adalah Apa Contohnya Adalah Python Javascript PHP Prehypertext Processor Bukan Pemberi harapan Palsu Kemudian Juga Ada Perl Seperti Ini Semuanya Baik Interpretation Maupun Compilation Itu Memiliki Kelebihan Kekurangannya Masing Kita Mulai Kelebihannya Dulu Untuk Compilation Itu Biasanya Lebih Cepat Dari Bahasa Interpreter Karena Langsung Dibaca Oleh Computer Jadi Programnya Langsung Langsung Dipakai Oleh Computer Dipahami Oleh Computer Sehingga Lebih Cepat Kemudian Hanya Pembuat Yang Membutuhkan Compiler Jadi Hanya Pembuatnya Atau Developer Saja Itu Yang Membutuhkan Compiler Kemudian Program Jadi Disimpan Dalam Bahasa Mesin Yang Susah Dipahami Oleh Manusia Sehingga Kalau Ada Orang Ingin Mengusili Program Tersebut Maka Akan Sangat Susah Karena Itu Source Code Program Yang Basis Compilation Itu Bisa Direhasiakan Seperti Kemudian Untuk Kelebihan Interpreter Program Berbasis Interpretation Kemudian Kalau Kelebihan Program Berbasis Interpretation Itu Code Bisa Disilankan Langsung Setelah Selesai Mengedit Disini Program Ini Kalau Misalnya Pada Saat Kita Membuat Maka Bisa Langsung Kita Play Kita Cek Kalau Ada Salah Bisa Langsung Kita Perbaiki Kemudian Program Bisa Dijelankan Lebih Dari Satu Macam Sistem Operasi Asal Memiliki Interpreter Yang Sama Jadi Misalnya Kita Buat Sebuah Program Supaya Bisa Program Berbasis Misalnya Python Misalnya Atau Javascript Nanti Kita Bisa Buat Installernya Bisa Dibaca Di Apa Namanya Di Linux Maupun Di Windows Kemudian Untuk Kekurangannya Untuk Proses Yang Berbasis Compilation Itu Proses Kompilasi Itu Memakan Waktu Yang Cukup Lama Bisa Sampai Berjam Jam Kalau Programnya Besar Seperti Kemudian Kekurangannya Kedua Source Code Yang Dicompil Itu Harus Sesuai Dengan Target Sistem Operasi Yang Gak Semua Bahasa Program Tapi Rata Rata Source Code Nya Harus Dicompil Ulang Misalnya Kita Mentarget Windows Maka Harus Dicompil Pake Windows Misalnya Kita Mentarget MacOS Maka Harus Dicompil Menggunakan Macbook Sama Seperti Itu Kemudian Untuk Akurang Interpretation Itu Pembuat Dan User Itu Membutuhkan Interpreter To install Sebelum Menjalankan Program Jadi Programnya Harus Menyertakan Interpreter Nya Dulu Kemudian Untuk Interpretation Yang Berbasis Interpretation Lagi Kecepatannya Itu Lebih Lambat Jadi Karena Harus Menggunakan Interpreter Maka Sumber Daya Yang Harusnya Bisa Digunakan Oleh Program Kita Sebagian Akan Dimakan Oleh Interpreter Ada Pajaknya Seperti Lanjut Bahasa Program Bisa Dibagi Menjadi Tiga Level Yaitu Bahasa Tingkat Tendah Bahasa Tingkat Menengah Dan Bahasa Tingkat Tinggi Bahasa Tingkat Tendah Nama Lainya Bahasa Rakitan Atau Assembly Contohnya Seperti Ini Contoh Bahasa Assembly Perintah Diberikan Menggunakan Kode Singkat Atau Kode Mnemonik Contohnya Move Sub CMP Dan Sebagainya Jadi Bahasanya Singkat Padat Dan Tidak Jelas Susah Harus Profesor Dulu Kalau Ingin Jadi Programming Asli Yang kedua Bahasa Tingkat Menengah Ini Menggunakan Tempura Instruksi Kata-kata Manusia Dan Instruksi Simbolik Contohnya Seperti Ini Ada Kurung Kurawal Ada Kurung Besar Kurung Tutup Contoh Bahasa Tingkat Menengah Adalah Bahasa C Contohnya Adalah Seperti Ini Ini Adalah Contoh Bahasa C Tampilannya Yang Selanjutnya Adalah Bahasa Tingkat Tinggi Bahasa Tingkat Tinggi Adalah Seperti Ini Yang Di Atas Ini Dan Yang Di Atas Ini Bahasa Tingkat Tinggi Menggunakan Unsur Kata-kata Manusia Contohnya Adalah Begin And If Else Stop And Continue Contoh Bahasa Tingkat Tinggi Itu Sangat Banyak Sebagian Besar Bahasa Program Itu Bahasa Tingkat Tinggi Jadi Kalau Bahasa Tingkat Ternah Itu Harus Profesor Dulu Baru Bisa Maka Kemudian Bahasa Tingkat Tinggi Bahasa Tingkat Menengah Itu Harus S2 Dulu Baru Bisa Maka Tapi Kalau Bahasa Tingkat Tinggi Itu Kita Lulusan SMK Aja Bisa Maka Bahkan Yang Gak Sekolah Pun Juga Bisa Maka Asal Mau Belajar Contoh Bahasa Tingkat Tinggi C++ Python PHP Java 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 Bukan Java Java Kotlin Seperti Itu Oke Akan Saya Berikan Contoh Disini Ada Beberapa Macam Bahasa Saya Edit Dulu Biar Lebih Besar Oh Jangan Terlalu Besar Oke Nah Ini Adalah Contoh Bahasa Java Bukan Jawa Bahasa Java Ini Ada Public Class Halo Big Static Void Main String ARGS Nah Disini Kalau Kita Menjalankan Bahasa Java Itu Adalah Bahasa Yang Apa Namanya Tergolong Bahasa Yang Dikompel Jadi Harus Kita Kompel Dulu Kita Masukkan Perintah Java 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 C Halo .java Seperti Ini Kita Compile Kemudian Atau Menjalankannya Tinggal Java Halo Maka Akan Muncul Tulisan Halo Java Seperti Ini Kemudian Bahasa Bahasa Kedua Bahasa Pascal Ini Termasuk Bahasa Yang Dikompel Disini Programnya Berbeda Meskipun Sama-sama Menuliskan Halo Tapi Caranya Berbeda Kalau disini Harus ada Public Class Kalau disini Harus ada Program Halo Seperti Ini Maka Cara Mengkompel Kita Coba Fbc Halo .pas Seperti Ini Kemudian Cara Menjalankannya Tidak Garing Halo Seperti Halo Pascal Seperti Ini Kemudian Bahasa Yang ketiga Adalah Bahasa C++ Disini Bahasa Yang Paling Sering Digunakan Untuk Membuat Program Serius Ini Adalah C++ Kita Harus Menggunakan Include Iostream Using Next Std Dan In Main Seperti Ini Cara Menjalankannya Harus Kita Kompel Dulu Kita Buat Serang Plus Plus Halo .cpp Main O Halo Cpp Enter Seperti Ini Kita Tunggu Kemudian Kita Jalankan Halo Cpp Maka Akan Muncul Halo C++ Ketiga Tidak 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 Yang Berbasis Yang Berbasis Kompeler Nah Bahasa Yang Terakhir Ini Bahasa Yang Berbasis Interpreter Tulis Saya Paling Sedikit Ya Paling Mudah Ini Bahasa Yang Paling Mudah Itu Bahasa Python Halo Python Inilah Yang Kita Pakai Ini Kita Klik Py Halo Dot Py Kok Py Py Python Halo Py Maka Akan Puncul Halo Python Seperti Ini Bisa Dibahami Ya Untuk tugas Untuk Contoh-contoh Bahasa Programman Saya Jadikan Tugas Saja Silahkan Kalian Buka Edufikri Kemudian Kalian Kerjakan Tugasnya Oke Itu Saja Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax